Saudara penyidik Subdit Jatan Ras Direkturat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan dante putra artis Tamara Tiasmara. Rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan dante digelar di luar lokasi terpisah. Adegan di rumah Tamara Tiasmara dan juga rumah tersangka dilakukan di Polda Metro Jaya untuk efisiensi waktu. Pada adegan ketujuh, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda sedang di luar bersama dengan putrinya. Total saudara ada 115 adegan di dua lokasi rekonstruksi pembunuhan dante. Polisi bahkan kini mengusut dugaan pembunuhan berencana dalam kasus kematian dante. Menurut hasil dari Digital Forensik, tersangka mengecek keberadaan CCTV di kolam renang dalam perjalanan menuju TKP. Tetapi hal itu dibantah tersangka Yuda Arfandi. Ada satu adegan di mana tersangka ini tidak mengakui bahwa telah mengakses CCTV melalui browsing di internet untuk mengecek di lokasi apakah ada CCTV atau tidak. Pada adegan ke-13, yaitu pada jam 15.11, tersangka YA membrowsing dan mengakses CCTV kolam renang palem dengan menggunakan handphonenya. Ini berdasarkan keterangan dari ataupun hasil pemeriksaan daripada analis digital. Ini sebagai bahan nantinya untuk kita mempertimbangkan dalam penerapan pasal khususnya dalam penerapan pasal 340 ataupun pembunuhan berencana. Polisi menggelar rekonstruksi untuk mengusut kasus pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara yang dibunuh kekasih Tamara, Yuda Arfandi. Total sebanyak 115 adegan diperagakan oleh tersangka dan ibunda korban Tamara Tiasmara. Polisi memutuskan adegan di rumah Tamara dan rumah tersangka dilakukan di polda Metro Jaya demi efisiensi waktu. Sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat, Tamara membawa putranya ke rumah tersangka di Pondok Lapa, Duren Sawit, Jakarta Timur dengan membawa perlengkapan baju renang. Pada adegan ke-7, Tamara menitipkan anaknya ke asisten rumah tangga tersangka karena pada saat itu Yuda di luar bersama putrinya. Artis FTV ini kemudian meninggalkan putranya untuk melanjutkan pekerjaan. Setelah adegan itu, Tamara tak kuasa menahan air matanya. Rekonstruksi pun dilanjutkan di kolam renang Palem, Duren Sawit. Sebanyak 102 adegan diperagakan di kolam renang dengan total 69 adegan yang menunjukkan reka adegan tersangka menenggelamkan korban 12 kali. Ayah Dante sekaligus mantan suami Tamara, Angger Dimas, yang turut menyaksikan rekonstruksi, menilai apa yang dilakukan tersangka sangat kejam. Ya, teman-teman nilai aja seperti apa ya. Kalau dari saya sih, ya itu kejam, tetap kejam. Saya paling mengenaskan itu pas anak saya ditendang. Gak bisa pakai kata-kata saya, saya gak tahu. Rekonstruksi digelar untuk memberikan gambaran tentang terjadinya tindak pidana pada 27 Januari lalu di kolam renang Palem. Sekaligus, menguji persesuaian keterangan tersangka dan saksi dengan fakta di lapangan. Tersangka yang sempat mengakses CCTV kolam renang melalui ponselnya bisa mengarah ke pasal pembunuhan berencana. Tim Liputan, Kompas TV Kita bahas rekonstruksi yang digelar oleh Polda Metro Jaya hari ini terkait dengan pembunuhan Dante, anak artis Tamara Tiasmara. Sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam, Saudara Guru Besar Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meyala. Selamat malam, Bang Adrianus. Salam sehat. Selamat malam, terima kasih diundang. Terima kasih kembali. Ini kalau kita lihat diadir kirimum Polda Metro Jaya ini tadi menyebut bahwa tersangka menyangkal gitu. Ada pengecekan CCTV di kolam renang sebelum ia tiba di lokasi. Padahal menurut hasil analisis dari digital forensik ini tersangka mengakses melalui ponselnya. Bagaimana Anda membaca ini sehingga ada dugaan adanya pembunuhan berencana dalam kasus kematian Dante ini? Setahu saya pada hal yang lain itu juga tersangka menunjukkan sikap tidak kooperatif ya, berbelit. Saat dimana yang bersangkutan itu terlihat dari CCTV menggelamkan anak sampai 12 kali. Yang bersangkutan masih tetap bersukukuh, ini menurut versi polisi ya, bahwa itu adalah bagian dari caranya melatih berenang. Jadi kalau pada saat yang sudah jelas-jelas kasat mata saja yang bersangkutan itu terlihat masih menyangkal, maka tentu menjadi bisa diterima juga kalau kemudian pada hal-hal yang sebelumnya tersangka tetap berada pada konteks juga menyangkal, begitu. Oke berarti ini bisa jadi pertimbangan polisi juga ya untuk menetapkan pasal pembunuhan berencana? Saya kira soal pengakuan tersangka nggak penting ya, karena kan sebetulnya pengakuan tersangka adalah satu dari lima hal yang bisa kemudian dipakai oleh kepolisian dalam rangka memberkas perkara hingga ke penuntutan. Ya memang bagusnya ketika sudah jelas-jelas ya teranjang dan kasat mata, maka tentu bagusnya si tersangka itu kemudian mengakui. Tapi kalau pun tidak, maka sebetulnya kan ada hal-hal lain yang bisa dipakai untuk memperberat tersangka dari segi sangkaan. Dan jangan lupa bahwa ketidakmauan yang bersangkutan untuk kooperatif itu kan juga nanti kemudian dapat dinilai oleh hakim ya sebagai sesuatu yang memberatkan tersangka sendiri pada saat diperiksa di pengadilan, begitu. Oke, kalau dilihat dari kasus ini sudah dilakukan rekonstruksi begitu, nanti ke depannya apa yang menurut Anda yang akan digali oleh pihak kepolisian? Sebetulnya rekonstruksi ini sendiri sebetulnya menggali hal-hal yang diperkirakan tidak ditemukan pada waktu wawancara. Jadi jika dibawa ke lapangan, maka biasanya memang ada saja hal-hal yang pada waktu wawancara itu nggak muncul gitu ya, nggak sempat dikalimatkan, maka ketika diperagakan lalu kemudian oh iya begini maksudnya ya, atau misalnya jaraknya terlalu jauh dan terlalu dekat, misalnya begitu. Jadi justru rekonstruksi ini adalah bersifat menambah. Nah maka kemudian diharapkan sudah lengkap, kasusnya sudah cukup terang posisinya, untuk kemudian diberkas dan kemudian lalu dibawa ke JPU. Oke, kemudian dilihat dari peran yang Anda lihat dari kasus ini, apakah ini memang peran tunggal dari pelaku atau memang ada pihak-pihak lain yang juga ikut terlibat, baik secara langsung ataupun secara sengaja pun tidak sengaja? Ya tentu kan kita, atau paling nggak saya kan tidak punya akses pada semua informasi ya, tapi kalau kita lihat dari kasus atau kejadian di kolam saja, maka pembunuhannya sendiri, maka tentu adalah merupakan pembunuhan oleh pelaku tunggal. Tapi ketika bicara mengenai motifnya, saya kira tentu kepolisian punya kandungan informasi yang lebih banyak ya, apakah misalnya yang berasal dari jejak digital, atau ada surat, atau ada pembicaraan-pembicaraan lain, yang dilakukan oleh tersangka dan orang lain, maka kemudian lalu konteks berencana misalnya itu dapat dikenakan pada yang bersakutan. Pembunuhan tunggal dengan sudah direncanakan oleh pelaku ya, itu yang ini Anda sampaikan terkait dengan rekonstruksi ini ya? Soal berencana itu sebetulnya dari segi hukum itu sebetulnya mudah. Semua perbuatan yang secara khusus dilakukan, di mana dilakukan di luar kebiasaan sehari-hari, maka dapat dikategorikan sebagai berencana. Jadi sebagai contoh, itu ketika kita berenang, tapi kemudian lalu mengakses CCTV, itu kan nggak biasa kan? Nah, ini dapat dianggap sebagai berencana. Demikian juga misalnya ketika kita seorang dosen, tapi kemudian membeli pisau pada waktu muka kantor, itu kan juga satu hal yang bukan biasa, nah itulah yang kemudian dapat dikatakan sebagai berencanaan. Begitu. Baik, terima kasih. Bang Adrianus Meyala, Guru Besar Kiminolog Universitas Indonesia, telah bergabung dan memberikan persepsinya terkait dengan kasus ini. Salam sehat, Bang Adrianus.